Halo bun, yuk simak 5 jenis obat-obatan yang harus dihindari bayi di bawah usia 6 bulan Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Dan ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Melihat anak sakit pasti akan membuat bunda gelisah bukan? Secara umum orang tua akan melakukan segalanya untuk membuat anak sehat kembali Termasuk memberikan obat untuk bayi Tapi tahukah bahwa bayi tidak bisa minum obat semua jenis? Hati-hati, bayi di bawah 6 bulan harus menghindari 5 jenis obat ini Yang pertama, aspirin Sebagai obat, aspirin memiliki beberapa manfaat seperti menurunkan demam, meradakan peradangan, nyeri, dan pusing Namun, obat ini berbahaya bila diberikan pada bayi karena dapat menyebabkan sindrom pembekakan organ hati dan otak Yang kedua, obat anti-mual Ketika anak bunda muntah, jangan berikan obat mual sembarangan Kecuali dengan resep dokter Mengapa? Karena muntah pada anak biasanya hanya bersifat sementara Anak tersebut akan berhenti muntah dengan sendirinya Sementara itu, pemberian obat anti-mual dapat meningkatkan resiko komplikasi penyakit Yang ketiga, obat untuk orang dewasa Bayi terkadang mengalami penyakit yang sama dengan orang dewasa Seperti pilek atau batuk Bunda sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak untuk memberikan obat-obatan khusus pada bayi Yang keempat, obat batuk dan pilek yang dijual bebas Jangan memberikan obat yang dijual bebas Karena obat tersebut tidak akan mengurangi gejala yang dialami anak Bahkan bisa menimbulkan efek samping seperti mengantuk, sakit perut, gatal, tetap jantung berdebar dan kejang Yang kelima, paracetamol Kandungan obat yang sering terdapat pada obat penurun demam bayi ini juga dapat meredakan nyeri Namun sebaiknya bunda tidak berinisiatif memberikan obat paracetamol lain selain obat yang diresepkan oleh dokter Ini karena dapat menyebabkan overdosis Nah bunda, itulah 5 jenis obat-obatan yang harus dihindari bayi di bawah usia 6 bulan Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA Admin pada nomor tertera ya bund Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bund Agar tidak ketinggalan bunda bisa langsung klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah